pake baju kawas setiap hari hai weh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat kalian udah klik video ini jadi di video ini kami bakalan reaction tentang jamaah haji mendapatkan wakaf seribu mulut serial atau sekitar 4,5 juta jadi pembagian ini sebenarnya harus dibilangkan sejamaah haji tapi ini khusus untuk rakyat Aceh aja karena ini adalah pemberian dari wakaf dari Baito Aceh jadi buat kalian yang penasaran gimana videonya kalian pastikan dulu subscribe channel aku dan nyalain notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku dan kalian bisa follow instagram kami berdua di video ini oke dan buat kalian yang mau gampang kalian tinggal klik aja di link dan seperti biasa nanti video ini juga aku taruh linknya di bawah ya seperti biasa ini video kita ambil dari Tribun News dan kita akan nonton dan simak video ini dan saya juga ditugaskan oleh Nazir terima kasih untuk sebanyak 4.688 jamaah haji asal Aceh menerima pembagian uang wakaf dari Baito Asyi pada Senin di tanggal 29 bulan Agustus tahun 2019 tahun yang lalu untuk mendata semua nama-nama jamaah haji yang dari Aceh kemudian mengatur semua pelaksanaan dari A sampai Z sampai pengaturan jamaah pengaturan meja dan semuanya ada pun Syekh Bantu dan Muhammad atau Hopti beliau adalah sebagai pendahara datang bawa uang saja jadi disini ketika Baito Asyi menjelaskan bahwasannya untuk mendapatkan dana wakaf jamaah haji itu menunjukkan kartu keterangan jamaah haji yang asal Aceh jadi kan ini kan wakafnya hanya untuk warga Aceh jadi untuk mendapatkan wakafnya itu harus menunjukkan kartu keterangan jamaah asal Aceh setelah itu pulang jadi walaupun saya melihat kecil pekerjaan besar saat itu Habib Uga bersama dengan para saudagar Aceh memberi sebidang tanah di kawasan antara Bukit Marwah dan Masjid Elhoram semua harus saya bertanggung jawabkan kepada dua lembaga pemerintah karena terjadi perluasan Masjid Elhoram tanah tersebut digusur mendapatkan ganti rugi tanah yang kini dibangun hanya di sekitar Masjid Elhoram dalam artian yaitu pihak parwil pihak gubernuran dan pihak masjid wakaf juga ini beliau benda hara benda hara walaupun pakai baju begini ini beliau orang bayu tidak pernah ada bisa benda haranya jadi dia setiap pembagian wakaf itu dia cuma nantarin Alquran sama uangnya dia bilang kenapa pakai baju kaos setiap hari gitu kemudian harta wakaf habibuga ini ini ada wakaf habibuga itu adalah wakaf umum kepada jamaah haji Aceh diperuntukkan kepada jamaah haji yang datang dari Aceh kemudian kepada penduduk-penduduk Mekah yang sudah warga negara sawji ataupun yang bukan warga negara yang menentang di Mekah akan diberi tempat tinggal ini dari amat wakaf kemudian kepada mahasiswa yang menuntut ilmu di Mekah Al-Mumar Bama ini berhak mendapat wakaf habibuga Aceh ada dua inilah pas yang dinamakan solidnya warga Aceh jadi walaupun kita tinggal di walaupun kita warga Aceh tadi itu sudah dimendatap di Arab Saudi ataupun dari yang belajar di Arab Saudi juga tetap dikasih tepat tinggal karena kesolitan dari Aceh itu sendiri wakaf di Mekah yang pertama wakaf habibuga ini bukan milik keluarga ini milik umum tapi khusus untuk rakyat Aceh wakaf habibuga ini bukan milik keluarga wakaf habibuga ini bukan milik keluarga ini adalah milik semua orang Aceh karena wakaf habibuga sendiri tetapi banyak sekali wakaf di saat kerajaan semua datang karena umum watang ini sudah 200 tahun yang lalu kemudian di saat kerajaan sudah datang karena masih masa Turki Usmania dan kita di Sultanah mungkin ada sejarah juga nanti kalau salah biar saya ditegur dulu saya sampaikan apa yang saya tahu dulu kemudian kemudian berita dari Syed Batu habibuga waktu itu mengumpulkan dana di Aceh semua saudara-saudara dikumpulkan kemudian dikirimlah ke Mekah untuk dibeli rumah yaitu di Kusasyia yang sekarang sudah masuk dalam Masjid yang terang kemudian diganti rumah itu ke Haji yaitu Hortek Ramadan kemudian ada Ilan Masyair dan ini adalah wakaf produktif kemudian ada Asyad sekarang 5 yaitu Hortek Ramadan itu bintang 5 luas tanah 3 meter jumlah kamar 1.800 kamar kemudian Ilan Masyair 650 kamar bintang 5 jarak dengan musli haram hanya 250 meter nanti kalau bapak-bapak dan ibu mau ini ada biar saya share nanti saya kasih nomor HP saya nanti saya share semua biar semua bapak-bapak tahu dimana Asyad jadi sebenarnya dia disini menjelaskan bahwasannya Asyad memang jelas adanya karena kan gini jadi warga mungkin bapak ini memang iya tapi bagi warga Aceh kan karena mereka berpikir apa hanya omongan aja jadi dia tetap memberi bukti bahwa sebenarnya akhirnya menjelaskan adanya semuanya semuanya ada juga di Aziziyah yaitu yang menampungi jamaah haji 650 jamaah haji kemudian juga ada di Aziziyah tempat usaha kamar tinggal disitu ada maktab luas tanah 900 meter itu perumahan yang ditempatkan oleh penduduk-duang warga warga gara-gara Saudi tapi diperlukan Aceh juga di Shofiyah Shofiyah itu 2016 kita beli 6 juta raya tempat saya tinggal sekarang ini juga disana ditempatkan kepada orang-orang yang warga negara dan keturunan Aceh dan sebagainya kemudian harta yang kedua wakafnya itu keluarga wakaf keluarga ini ini khusus untuk keluarga aja dikelola oleh keluarga contoh misalnya wakaf daripada tinggal Syekh Nuh Syekh Nuh Syekh Nuh Syekh Nuh itu adalah harta milik keluarga bukan untuk jamaah haji ajaib itu milik keluarga mengatakan ada di Masjid kemudian ada wakaf iaitu Syekh Rashid Ashki itu harta keluarga yang dikelola oleh anak-anaknya dan dibagi-bagi kepada keluarganya yang ada di Aja yang ada di Muka padahal untuk jamaah haji tidak menghabis sekali lagi Syekh Nen antara wakaf abib buka bukan milik keluarga kalau ada hukum milik keluarga itu salah total salah total ya pak misalnya ada yang mengklaim kalau pakar habib buka itu milik keluarga ataupun milik apa itu salah itu milik umum untuk rakyat Aceh khusus rakyat Aceh ini tolong karena di Aceh kadang-kadang wah ini milik keluar tidak kenapa habib buka keluarga yang tidak dapat dikarenakan bukan milik keluarga kenapa ditulis nama habib buka dalam akte semuanya dikarenakan di saat kerajaan suruh itu banyak sekali nama Ibrahim Yaakun Fatimah Adi dan sebagainya ini tidak banyak sekali nama kalau ini hak wakaf dan kepada umum hanya bisa mempertanggungkan satu orang saja ditujulah habib buka sebagai mewakilkan daripada teman-teman beliau semuanya dan harta ini sampai sekarang ini tidak ada data yang berkekuatan hukum di provinsi Aceh semuanya bentuk protokopi mudah-mudahan ke depan kemudian Pak Seda juga ada Pak Asisten juga ada kita akan coba membuat satu regulasi ke depannya Insyaallah ada kebunyian asli yang berkekuatan hukum bila suatu saat uang ini tidak diberikan lagi kepada jamaah Haji Aceh bisa kita lanjutkan ke gerana hukum yang bisa dipertanggungjawabkan karena harta ini semuanya disimpan di Mahkamah Kerajaan Arab ini disampaikan bahwa disampaikan bahwa ini memang uangnya sedikit agar tetapi ini sangat berkampaan daripada habib buka kepada beliau terima kasih 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 dan agungannya ke situ dan nanya jadi dia tetap tidak ada yang benar-benar buat bagaimana good yang orang Aceh pasti bangga kami bukan orang Aceh, kami bangga dengan Aceh setelah mengetahui sejarah-sejarahnya yang sedikit demi sedikit kami ketahui jadi segitu aja video hari ini jangan lupa like sebanyak-banyaknya dan share ke seru media kalian oke oke segitu aja video dari kami kurang dan lebih kami minta maaf dan jangan lupa buat kalian like sebanyak-banyaknya dan komen dan subscribe channel Novate Official ih banyak kali jangan subscribe jadi aku bilang apa? share aja share ke seluruh media kalian oke jadi segitu aja video kami hari ini kurang dan lebih kami minta maaf jadi buat kalian yang suka dengan video ini kalian like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa share ke teman-teman sosial media kalian punya biar kawan-kawan kalian pada tahu semuanya tentang Aceh oke sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye 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 selamat menikmati